Dan bayangkan kalau zakat dibayarkan dengan diraham dan dinar Maka emas dan perak itu yang sekarang menumpuk di segelintir orang Kembali ke kantong-kantong orang fakir miskin Jadi kalau boleh tahu deh saat Yang dimaksud dengan sihirnya adalah Bagaimana membuat seluruh dunia ini percaya Bahwa kertas ini ada nilainya Jadi masa depan sistem uang fiat Nah ini istilahnya kan uang fiat ya Fiat money Itu adalah program 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 Yang namanya uang digital itu adalah program Nah sekarang ini kan pertarungannya Ada dua Dua digital currency Yang satu adalah Digital currency yang anarkis Yang tidak jelas identitas legalnya dan sebagainya Itu yang disebut cryptocurrency Yang sekarang digadang-gadang Nah karena itu reaksi para bankir adalah Dia juga akan membuat cryptocurrency-nya sendiri Yang disebut sebagai digital rupiah Digital dolar Ya kan? Tapi secara hakikat sama Dua-duanya adalah bagi kita sebagai masyarakat Sepenuhnya kita kehilangan kontrol atas harta kita Jadi kalau misalnya Uang yang beredar sekarang adalah bagian dari sebuah ilusi Ya ibaratnya yang tadi Ustadz bilang Berarti cryptocurrency adalah another illusion Ilusi di atas ilusi Jadi kalau ini ya Coba ya kita bandingkan lagi tadi Ini kan jelas asal-usulnya ya Berbedanya aja gitu Satu dirham ini adalah Tadi Satu dinar adalah 72 butir Iya Emas Iya kan Real Iya Nah rupiah juga masih bisa kita telusuri Rupiah ini datangnya dari mana? Dulu ini nota hutang emas Dan sekarang diciptakan oleh Oleh bank sentral Bank Indonesia Masih bisa kita telusuri Bisa kita pegang Tapi begitu nanti menjadi Atau Sekarang orang pegang bitcoin Dari mana datangnya bitcoin? Dasarnya apa itu? Nggak ada Sepenuhnya ilusi Teknologi saja Iya kan? Jadi tanpa dasar atau base yang Nggak ada apa-apa Dan bahkan kita nggak tahu Dimana kantornya Dimana pusatnya Dimana Tapi orang menyepakati satu nilai tertentu gitu ya? Iya itu ilusi Dan itu bukan kesepakatan Itu kan dibikin Dibikin Seperti bitcoin contohnya Kan bitcoin itu didefinisikan Bahwa ini hanya ada Uang sekian Sekarang diciptanya Sedikit demi sedikit Dan karena itu terbatas Dan karena itu nilainya naik terus Tapi itu sepenuhnya Muslihat Bagaimana kita bisa melihat Sesuatu yang tidak ada Kok ada nilainya? Dari mana nilainya? Bitcoin Cryptocurrency Terus dunia metaverse itu kan Iya Betul Itu semua Kita beli Bisa beli lahan gitu Betul Jadi Misalnya Metaverse punya berapa hektare lukaan Betul Kita bisa beli disitu Orang kalau mau bisa beli Tapi bendanya di dunia maya Iya nggak ada Betul Nah metaverse lebih Lebih abstrak lagi Ya kan Nah karena itu Kita sebagai masyarakat Sebetulnya harus punya pilihan ketiga Karena teknologi Nggak bisa kita tolak Ya Blockchain pasti Berlaku Nah tinggal kita Sekarang ini terumbang ambing Antara anarkisme Kripto Ala Bitcoin Atau sentralisme Ala digital Rupiah Atau digital dolar Atau yang sebutnya Harta kita Dikontrol oleh bankir Nah pilihan ketiganya Adalah kembali pada ini Jadi teknologi blockchainnya Kita gunakan Seperti hanya dulu Ketika awal Kalian menjadi nota hutang Jadi transaksi dengan elektronik itu Hanya perantara saja Tapi selalu harus disetelkan Dengan real Assetnya Gitu Jadi kalau kita bilang Saya punya Harta 500 Dinar Memang ada Somewhere Di repository Tapi yang kita pegang Bukan dinarnya Yang kita pegang Kartu plastik Iya Di sini ada 500 dinar Sebagai Perwakilannya Perwakilan Gitu Nah itu nanti Kalau kita bicara hukumnya Secara syari Bisa dijelaskan Bagaimana Transaksi Menggunakan Kartu ini Bisa halal hukumnya Gitu Nah Sat Jadi kalau kita nih Sebaiknya bagaimana Jadi Sat Apa kita perlu juga Nabung emas gitu Nabung emas juga kan Masuk juga dalam sistem juga Sebenarnya Kecuali kalau nabung emasnya Di rumah gitu kan Beda lagi kan Enggak Emas tidak akan pernah masuk sistem Enggak masuk sistem Enggak masuk sistem Fisik gitu Iya kalaupun Anda pakai bank Kan cuma sewa deposit Box Oh sewa deposit box ya Dia tidak masuk sistem Nah tetapi nabung emas itu Justru Merugikan masyarakat Kenapa begitu? Ya karena berarti Anda kan Akan terus menerus menggunakan ini Emasnya ditimbun Sama berarti ya Jadi yang harus kita lakukan adalah Mencincang-cincang emas itu Menjadi coin ini Apapun namanya Mau disebut dinar Mau disebut Apalah gitu ya Apapun Enggak penting nama itu Tapi bahwa ini adalah Harta real Dan inilah yang diedarkan Dan supaya beredar Dia harus Menjadi alat tukar Dan Valuenya gak pernah turun Gak pernah turun Nah di dalam syarat Islam Itu semua diatur Udah pasti beredar Karena ada yang namanya zakat Dimana zakat harta itu Yang Monetary wealth ya Yang berupa uang Itu kan Hanya sah Jadi gini Zakat itu hanya sah dibayarkan dengan Alat bayar yang sudah ditentukan Jadi kalau harta Uang juga gak berapa Harta Anda kurma Bayarnya kurma Harta Anda padi Barinya padi Kalau harta Anda monetary wealth Uang ya Ya yang dulu tentu Maka hanya sah dibayar dengan dinar dan dirham Jadi ini Tapi gak maksud Yang diuangkan itu bisa juga Iya Jadi Ya inilah uang Jadi orang Suka bicara tentang hedging Ya kan Nah sekarang Diplesetkan Bahwa emas ini Fungsinya adalah hedging Untuk menjaga nilai Kenapa mesti menjaga nilai Karena yang Anda pegang ini Yang nilainya turun terus Kalau yang Anda pegang ini Ya gak perlu hedging Inilah harta yang sebenarnya Nah jadi tujuan pertama Diterbitkan dan diedarkannya Kembali dinar dan dirham Adalah supaya zakat kita Menjadi halal Menjadi sah Duh selama ini bayarnya pakai Ya Tidak sah Karena secara fikir Ada penjelasannya Bahwa Nah ini Kalau dalam fikir Ini kan sebut Nain Harta nyata Ini dain Nota hutang Tidak boleh kita Jual beli aja gak boleh kok pakai dain Ini nota hutang ya Ini nota hutang Ya Jadi apalagi membayar zakat Bagaimana Anda membayar zakat dengan surat hutang Nah 100 tahun ini tidak ada dinar dirham Ulama-ulama gak matangkan ini darurat Boleh Karena memang yang beredar sekarang begini Nah sekarang dinar dirham sudah beredar Sudah ada Jadi darurat itu Udah ada apa Opsinya sekarang Tidak berlaku Jadi karena itu Selalu saya mengatakan Bahwa kita Sekarang ini Harus Mengajarkan pada umat Islam Membayarkan zakat dulu deh Yang wajib dulu deh Dengan dinar dan dirham Dan bayangkan Kalau zakat dibayarkan dengan dirham Dan dinar Maka emas dan perak itu Yang sekarang menumpuk Di segelintir orang Kembali ke kantong-kantong orang fakir miskin Gitu Nah Dan apa yang kami lakukan ya Ini sejak diterbitkan Tahun 2009 lah Dirham ini ya Ini sudah 40 ribu keping Yang dibagikan sebagai zakat Yang membayar zakat dengan dirham Belum banyak Bayangkan kalau Zakat di Indonesia ini Sekarang per tahun Berapa triliun Sekarang dibagikan Berupa ini Maaf-maaf kata Mana bekasnya Beli beras Dimakan jadi kotoran Tapi kalau yang dibagikan emas dan perak Ini terus beredar Harta ini Sudah dimakan Sebagai Sesudah diberikan makanan Tapi harta ini terus beredar Secara utuh Ini Semakin merosot Semakin merosot Makin Apa Value-nya makin Makin turun Jadi saya selalu mengatakan Bahwa Anda bersedekah dengan Uang kertas Itu memiskinkan orang Bukan hanya bersedekah Seluruh penggunaan Uang kertas itu Memiskinkan Menge-keep Sesuatu Ini Akan turun Nilainya Nilainya turun Jadi tabungan kita Yang ngedep Misalnya 5 tahun Value 1 juta aja Dengan 5 tahun berikutnya Udah berubah Udah berubah Udah sama Kalau Anda menabung Uang kertas Anda semakin miskin Tapi kalau Anda menabung Tanah tadi Contohnya Tanah atau emas Itu Jadi orang memiliki Emas Memiliki tanah Tidak bertambah kaya Tapi tidak dibuat miskin Anda memegang uang kertas Seolah-olah Tambah kaya Nominalnya Padahal value-nya menurun Dibuat miskin Gitu Sudah berjalan bertahun-tahun Jadi gimana cara Ngebayarnya lagi ya Tapi misalnya ketika ini Ya yang sudah lewat Sudah lewat Karena kemudian Kita membayarkan zakat Dengan emas ini Kemudian kita Tukarkan dengan Sesuai value-nya Yang baru-baru yang kita berikan Boleh ya berarti Ya itu Itu sih Bisa debatable ya Ada yang mengatakan bahwa Yang berhak menarik zakat itu Hanya para ulil amri Ya kan Tapi ada yang mengatakan Ya kalau Kalau Ulil amrinya gak beres Kita boleh Bagikan sendiri Tapi Poinnya adalah bahwa Zakat itu harus dibagikan Cash Tidak boleh kita belanjakan Terus kita bagikan Berupa barang Oh gitu Kalau sistem yang berlaku sekarang ini Nah itu problem lain Hari ini Hampir tidak ada Zakat yang dibagikan Hampir tidak ada Ya hampir tidak ada Karena zakat dibikin program Dibikin sekolah gratis Dibikin rumah sakit gratis Oh itu wakaf misalnya Itu wakaf Zakat tidak boleh begitu Zakat harus dibagikan Harus dipegang langsung Yang mustaik Mustaik Berupa emas atau perak Nanti dia mau buat Bayar sekolah Mau buat Bayar rumah sakit Mau buat Beli baju Itu hadiah Terserah Tapi Ketika ditarik Dan dibagikan Harus berupa Ketika mereka terima ini Kan tapi gak langsung Bisa digunakan Nah itu kan Kemudian PR kedua Bagiannya membuat Tadi Redo sama redo itu Transaksi sukarela itu Bisa dibiasakan Kita ini terbiasa Dari lahir Sampai Tua begini Biasa dipaksa Jadi ketika diberi kebebasan Bingung Iya benar Karena memang Biasa diatur Nah Biasa dipaksa Anda kalau jual beli Harus pakai kertas Yang namanya Dolar Ata yang namanya rupiah Begitu dibilang Bahwa Anda itu Boleh jual beli Dengan beras Dengan jagung Dengan emas Dengan pera Bingung kita Nah itulah Matinya fitrah Iya ya Gitu Padahal sebenarnya Lebih luas opsinya ya Oh iya dong Itu kenapa Saya mengatakan bahwa Tujuan kembalinya Dinar dan dinar Itu bukan karena Kita cinta emas Dengan pera Karena fitrah Karena kembalinya fitrah Dan ketika Anda Mengikuti Keduan fitrah Kemerdekaan itu Anda dapatkan Sekarang Apa kemerdekaan Yang kita punya Gak ada Gak ada Anda sekolah aja Sudah diatur Yang boleh dan tidak boleh Kita pelajari Ada satu Pattern dan pola Yang disepakati Dari Timur tengah Di Palestina Misalnya kan Bahwa beberapa Negara-negara Kaya itu Gak kemudian Berani untuk Menolong Palestina Karena mungkin Terberlenggu Dengan surat-surat berharga Betul Dan surat berharga Yang dimonopoli Iya Jadi gini Kalau Anda lihat ya Untuk memahaminya itu Karena perkebunan-perkebunan Dulu Zaman Belanda Buru-buru Perkebunan itu Kan digaji Dengan Alat Bayar Yang dibuat oleh Tuan-tuan Di perkebunan itu Misalnya ada yang Dengan Katanas potong bambu Yang dikasih tulisan Sesuatu Atau secarik kertas Iya kan Yang kemudian Dia hanya bisa Menggunakan Alat tanah sakit itu Di dalam perkebunan itu Maka dia harus Membeli Baju Membeli berat Membeli kepada tuannya Nah ini Tidak beda Dengan kehidupan kita Hari ini Bahwa kita dikendalikan Dengan alat Yang namanya Uang fiat ini Jadi kita di create Sebuah mind block Bahwa seolah-olah kita Ada barrier Dan kita dikendalikan Dengan ini Karena itu Itu yang kita tolak Bahwa kita tidak harus Hanya menggunakan ini Kita punya pilihan-pilihan Kita punya emas Punya perak Punya jagung Punya kedele Punya kurma Nabi kan menyebutkan Enam Alat tukar itu Emas Perak Gandum Jawawut Kurma Dan garam Dan kenapa Nabi menyebut garam Kenapa Karena kita butuh Uang receh Yang kebenaran dalam sistem Monetary Islam Kita mengenal Fulus Yaitu Koin tembaga Jadi ini harusnya Tiga nih Saya tidak bawa Fulusnya Emas Perak Tembaga Yang semuanya Yang semuanya Ada value-nya Kalau yang value-nya Receh Pake tembaga Ngapain Pake emas Beli kerupuk Pake tembaga Kalau ini kan Enggak Anda mau beli mobil Kan bisa Dengan ini Dikumpulkan Satu karung Koin receh itu Buat beli motor Kalau dalam Cara ini Enggak bisa Anda punya Satu karung tembaga Fulus Mau beli rumah Value-nya Enggak imbang Harus emas Harus emas Atau perak Ada yang namanya Kalau dalam VK itu disebut Misran Bimislin Equal to equal Setara Jadi satu Canggir kopi ini Setara dengan Tiga gram perak Kalau ini kan Enggak Satu cangir kopi ini Setara dengan Apa Lima ribu rupiah Which is Doesn't mean anything Dari sisi fisik Gitu Sehingga Kalau Saya mau Pakai Fulus Enggak bisa Kecuali Dihitung sebagai Tembaga Tembaganya ditimbang Beratnya berapa Nilainya berapa Setara dengan Gitu Wah Itu The beauty of Mu'amalah Tidak Jadi transaksi itu Adil Tidak adil Hari ini Kita Kehilangan Kayu Kehilangan minyak Kehilangan emas Kehilangan perak Hanya ditukar dengan Byte computer Bahkan Bukan ini lagi Berapa harganya Ditukar dengan angka Berapa Sejuta dolar Dia tinggal ngerti Sejuta dolar Ting Masuk Masuk Emasnya pindah Kita tebang hutan Kita keruk emas kita Pindah Emasnya udah pindah di bawah Betul Kita dapet angka Betul Ilusinya Betul Ini menarik ya Jadi jatohnya Baru kebuka Di kepala Tapi gak semua orang Faham ini Apa kayaknya perlu di edukasi Ini menarik Ini menarik Mungkin butuh Ya untuk teman-teman Yang menciptakan ini Mungkin Ini sebuah Topik yang Bisa kita Apa namanya Jadikan dialog Ini menarik Ya sekarang Adalah Tapi memang Sangat kecil Ya orang Misalnya Mengenal Namanya Robert Kiyosaki Dia sangat Sangat mengintroduksi Dan mengedukasi orang Tentang emas dan perak Dia bahkan menyebut Bahwa ini adalah Uang Tuhan Dia bilang Emas dan perak Ini uang Tuhan Ini uang palsu Dia bilang Harta palsu Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki Yang legend itu Iya yang legend itu Di Amerika juga ada Satu senator Udah senior lah Ron Paul misalnya Yang dia sebetulnya Lebih menolak Banking system Secara keseluruhan Dan mengenalkan Kembali emas dan perak Nah jadi Jadi Umat Islam Itu punya kelebihan Karena Emas dan perak itu Diatur Dalam berbagai ketentuan Tenang zakat Tenang mahar Kita menyebut maharaja Mas kawin Iya mas kawin Kan gak ada mukna kawin Gak ada Tapi lagi-lagi Yang tadinya itu Secara fitrah Mahar itu harta Diabstraksikan Jadi simbol Cukup dengan Seperangkat alat sholat Itu sama Itu bagian dari Perubahan Sesuatu yang intrinsik Yang fitrah Menjadi simbolik Abstrak Padahal itu bagian dari Ritualnya gitu Iya Itu kan harta harusnya Soal murah mahal Soal seribu dinar Atau setengah dinar Itu lain soal Tapi Rasul mengajarkan Bahwa mahar itu Harus Nilai Yang real gitu ya Nah jadi Jadi kembali kepada tadi Yang kita ingin Ajarkan adalah Hiduplah Sesuai dengan fitrah Jadi Kalau boleh tahu deh Yang dimaksud dengan Sihirnya adalah Bagaimana Membuat seluruh dunia ini Percaya Bahwa kertas ini Ada nilainya Ada nilainya Betul Itu yang dimaksud Sihirnya Betul Ya artinya gini loh Kalau kita mau secara teknis ya Sihir itu apa sih Sihir itu adalah kondisi Dimana seseorang Mempercayai sesuatu yang Tidak ada sebagai ada Deceiving gitu ya Iya iya Ilusi Iya kan Atau mempercayai sesuatu Sebagai sesuatu yang Lain Jadi sekarang ini Kalau orang melihat ini Apalagi yang merah tadi itu Iya kan Apa yang dilihat Kan bukan kertas Yang dilihat disitu Ada ayam Ada emas mungkin Ada perak Ada rumah Ya kan Ya Padahal secara nil Begitu dirobek Di ulul-ul Nilainya gak ada Gitu Nah sebaliknya Sekarang orang Mana ada yang mencintai emas dan perak Padahal itu fitrah Manusia Kata Osman T.H Aku ciptakan Aku ciptakan Kecintaan syahwati Ya Kecintaan laluri ya Pada manusia terhadap emas dan perak Hari ini Orang lebih mencintai kertas Daripada emas dan perak Sihir ini Tapi memang Yang membuat pola ini Menjadi disepakat Di seluruh dunia ini Ya sistem Nah Yang pencipta sistemnya Saya pikir memang dulu punya 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 apa namanya Longran juga Betul Pola pemikiran dari jarak jauhnya Bahwa semua orang Nanti akan sepakat Mengakui bahwa Selembar ini ada nilainya Gitu kan Berarti kan Nah ini yang bisa dibilang Mungkin Sihirnya Sampai mungkin Yang saya bilang tadi Mungkin kebijakan dari raja-raja Atau kepala-kepala negara Arab Itu yang kemudian Gak membantu itu Karena mungkin ada Kertas berharga yang dikunci Gitu Betul Atau juga Satu value yang Kertas ini Tidak akan saya kasih ke kamu Atau juga kita udah sepakat Untuk tanya-tanya sesuatu Ya terutama Di sisi modern Karena dia kemudian Sudah berupa hutang Iya Iya kan Jadi Kan ada itu Saya lupa Morgan Apa ya Salah satu presiden Amerika Dia mengatakan Bahwa cara menjajah orang itu Ada dua Dengan militer Atau dengan hutang Saya juga sempet dengar Rosalit bilang Kita tidak perlu menjajah sebuah negara Cukup Dia memakai sistem perbankan Betul Gak tau Betul dong Sangat betul Itu kenapa kemudian Misalnya dolar Amerika itu Dibuat Berlaku di seluruh dunia Karena kita menjadi tergantung Pada Dolar ini Ya kan Unik juga Bahkan Sekarang Satu-satunya negara Yang tidak takut dengan Sistemnya Israel Adalah negara Yang gak bergantung Dengan uang Ya kan Misalnya kayak Palestina ini kan Miskin banget Air aja gak ada Iya betul Makanannya gak ada Tapi justru berani gitu Betul Karena gak ada Ketergantungan gitu kan Apalagi kalau bangsa Palestina Berani membuat alat tukarnya sendiri Kan problem Pokoknya dia itu Sekarang pakai uangnya pun Sekel Pakai sekel Untuk Israel Gitu loh Jadi Tapi sekarang mereka Karena gak ada uang Berkini tukar barang sekarang kan Exactly Jadi Jadi nah ini juga kan Setiap terjadi krisis Venezuela Krisis Zimbabwe Krisis Orang pasti kembali Kepada emas dan pera Atau Ya material yang lain Minyak Mineral Dan seterusnya Karena Ya memang ini Memiskinkan Justru Berarti menjajah Beberapa negara nih Bahkan kemudian Secara akusisi Jadi berpindah tangan Negara itu terjajah Karena negara itu berhutang Dengan satu negara Betul Jadi dengan kertas hutang tersebut Pemilikkan negara pun Bisa berpindah Oh iya Kan sekarang sudah Terjadi Bagaimana misalnya Sri Lanka Dia gak bisa Bayar hutang ke Cina Pelabuhannya diambil Ya kan Sistem kereta apinya diambil Bandaranya diambil Gitu Karena hutang adalah Kalau hutang harus dibayar Nah Cara mengendalikannya Salah satunya Dengan itu Nah karena itu Seperti kita nih Sebagai bangsa Indonesia Kan sekarang Bayangkan hutang kita Udah 8.000 triliun Waktu merdeka Indonesia merdeka Itu hutangnya cuma 2,5 miliar dolar Itu pun dipaksa Kita gak punya hutang Tapi dipaksa Mengambil alih Hutang Hindia Belanda Menjadi hutang Republik Jadi Itu dipaksa Oh dipaksa Kita gak punya hutang Gak punya dong Hutang dari hutang persiapa Gak ada Kita gak butuh apa-apa Menurut satu Nah iya Nah jadi begitu Kita mau diakui Kemerdekaannya Kan dia bilang Saratnya Saya kalau Hutang saya Carry it over Gitu Ketika kita terima hutang Udah terkunci itu sistemnya Itu satu Dan yang kedua Karena hutangnya pada bank tertentu Bank tertentu itu Yang harus kamu ambil Sebagai bank sentral kamu The Javis Bank Kan dulu Bung Karno Pak Hatta Syahrir Bikin bank sentral sendiri Namanya BNI 46 Bank negara Indonesia 46 Itulah bank sentral Republik Indonesia Aslinya Aslinya Tapi Belanda gak mau mengakui Kamu gak saya akui Kalau kamu mau Saya akui kemerdekaanmu Itulah Kemudian Konferensi Meja Bundar 1948 Maka satu BNI 46 harus kamu hentikan Rubah dia jadi bank Komersil biasa Bank sentral yang harus kamu lanjutkan Dan bank saya The Javis Bank Kenapa? Karena saya punya hutangnya Ketama The Javis Bank Dan hutang India Belanda Harus kamu tanggung Hutang kami dulu Kalau gak salah 2,5 miliar Kata orang India Belanda Bung Karno suruh Akui sebagai hutang dia Baru boleh merdeka? Baru diakui kemerdekaannya 1949 Lalu The Javis Bank Berubah menjadi bank Indonesia Tahun 1952 Jadi kalau dilihat ya Antara 1948 Sampai 1952 Itu masih beredar Uang Gilders The Javis Bank Karena Belanda belum mengakui Rupiah Nah ini saat saya uniknya gini Apa hak dari mereka Kemudian Kalau mau merdeka Dia pun merdeka Kamu harus punya hutang Emang haknya mereka Untuk punya peraturan itu Apa? Siapa mereka gitu? Ya itu sudah Sistem Yang setiap negara Itu sistem politik Yang Yang terjadi Yang berlaku Setiap negara Ingin memerdekakan diri Maka dia akan diakui Dengan satu Memang membuat konstitusi Tapi poinnya adalah Di dalam konstitusi itu Dia harus Menciptakan bank sentral Sebelum ada Republik Misalkan gak ada bank sentral Ya kan? Begitu Indonesia mau berikan Boleh Kamu harus bikin bank sentral Tapi kemudian Nah tapi bank sentralnya Kamu gak boleh bikin bank sentral sendiri Mesti bawa bank saya Harusnya ada Disitulah mulai bermanya Jadi sebetulnya Saya selalu mengatakan Republik Indonesia itu Merdeka Itu hanya 4 tahun 1945 1946 1947 1948 Karena 1949 1929 sudah diambil alih kembali Dalam bentuk yang berbeda Dengan cara Nah tadi kan Begitu Anda bisa memaksakan Alat tukar Anda Anda menguasai Mengendalikan Oh Gitu Berarti apa yang dibilang waktu itu Tidak perlu menjajah sebuah negara Cukup Betul Jadikan negara itu pakai sistem perbankannya Betul Ini unik juga ya Nah Udah gitu Sekarang ini ketika semua orang menggunakan Dan juga percaya bahwa Sistem uang tadi gitu ya Itu seperti menjadi sebuah Target kehidupan siap orang Melanjutnya bukan cuma jadi alat tukar Tapi benda ini menjadi Tuhan Betul Maksudnya udah kayak Betul Dia bisa gak tidur Berapa hari Bisa kemudian Habis-habisan hidupnya Betul Untuk dapat sesuatu yang sebenarnya Gak ada Gitu kan berarti Betul Jadi menuhankan sesuatu Padahal ketika nanti indian Mereka gak pegang apa-apa juga gitu kan Betul Ya kita bisa sebutnya sebagai paradoks kehidupan Jadi itulah akibat dari ketika kehidupan keluar dari fitrah Ya Manusia mengejar-ngejar sesuatu Yang sebenarnya gak ada Semakin dia kejar Semakin Gak Jadi gini Semakin anda kaya Secara nominal Sebenarnya anda semakin miskin Karena nota hutang anda semakin banyak Ya Karena uang itu nota hutang Betul Jadi bagaimana menghindari Pemiskinan itu Ya gak usah terlalu punya banyak nominal Tapi anda punya kebun yang banyak Punya emas yang banyak Punya kerbo yang banyak Punya ruko yang banyak Di confers dengan fisik Dengan harta yang real Ah Masuk akal Gitu Jadi ketika yang dikumpulin adalah dalam bentuk Jenis Fiat Maka itu Bentuknya ilusi Ilusi Ketika kita jadikan fisik Real Nah jadi real Ketika kita butuh Tinggal fisiknya kemudian dikonversif Jadi sesuatu yang bagus saat itu Betul Dan Konversinya pun harus dengan yang real Yaitu koin emas dan koin perak Jadi harta kembali kepada harta Beredar sebagai harta Kalau anda kembali ke fiat ini Ya kembali ke ilusi Langsung anda jadi miskin hari itu Karena tadi hidup kita kan selalu dibawa ilusi Dulu misalnya ada istilah Buy now pay later Dan itu sekarang kan udah menjadi norma Bahkan menjadi satu platform kan pay later Anda bisa kok memiliki apa saja hari ini Bayar besok Tapi sebetulnya itu adalah jebakan Pada Jebakan hutang Jadi sistem yang berada di dunia ini adalah Bagaimana caranya Ambil hutang orang sebanyak-banyak Ya jadi gini Hutang itu kan Dulunya adalah satu Perkecualian Ketika orang kehabisan beras Dia perlu beras Dia pinjam kepada tenaga Saya pinjam dong satu liter beras Besok kembalinya juga satu liter beras Tidak ada orang berhutang karena saya mau beli motor Atau saya mau beli rumah Atau saya mau beli mobil Atau saya mau beli TV Tidak ada Sekarang ada Sekarang semua hutang Iya Jadi ilusi Bahwa seolah-olah anda mampu Mempunyai mobil Itu dilakukan melalui hutang Gitu Jadi perusahaan juga dianggap sehat Kalau dipenuh hutang Iya betul Dan itu kan Apa ya Ilusi Jadi seperti definisi kaya dan miskin itu Iya kan Kalau seorang petani Punya tanah 3000 meter Sawah 3000 meter 5 ekor kerbau Tapi dia gak punya cash Dia bilang ini orang miskin Seorang manajer Hidup di Jakarta Dengan gaji 20 juta Tapi sebenarnya dia TV-nya hutang Mobilnya hutang Apartemennya hutang Tapi dia bilang orang kaya Kelas menengah Dan orang miskin tadi Yang petani punya 3000 meter tanah Harus diberantas Berantas dengan kemiskinan Ya kan Padahal dia yang kaya Dia yang kaya Sama tadi Seperti kalau anda berhutang Dan hutangnya banyak Anda dapat kartunya gold Tapi orang yang punya gold beneran Yang bilang miskin Ah emas kamu cuma 5 gram Ini dong Bisa beli apa saja Dengan gold card Platinum Dan seterusnya Ya kan Jadi Ya itu bagian dari Ilusi dan sihir itu Nah bagaimana cara menikah pisau Ustaz kan Berarti kan Menggunakan dua-duanya nih Ya betul Nah karena itu Karena kita sekarang dalam Masa transisi Ya kita menggunakan dua-duanya Gitu Kan Kalau semua orang sudah terima Emas dan perak Merdeka dong kita Ya Gak perlu ini lagi Ya kan Tapi karena kebanyakan 99,9% Pakai plastik Ya kita Sambil mengintrodusir ini Ya terpaksa masih ikut Menjalankan Karena yang berjalan seperti itu Betul Sama seperti dulu Ya kan Semua orang pakai emas dan perak Berapa banyak orang yang pakai kertas Sedikit Dan kebenaran Berapa banyak orang berhutang Sedikit Pertama kali kartu kredit Diperkenalkan Setengah mati itu Mengajak supaya Tuku-tuku itu terima kartu kredit Hari ini Udah jadi normal Udah normal Udah normal Semua orang pakai kartu kredit Kalau menurut Ustaz gimana Suatu saat akan kembali lagi ke sini Ya pasti Karena Karena ini pasti jebol Ada limitnya gitu Ada batasnya Ada batasnya Dimana mungkin udah gak bisa lagi Gak bisa lagi Gak sesuai dengan Jumlah kapasitas Dan seperti yang saya sampaikan tadi Secara Empiris Semua negara Kalau kita bicara negara ya Yang menghadapi krisis Pasti kembalinya kemas dan perak Fitrah Itu Kiyosaki bilang Ini adalah uang Tuhan Gitu Dengan sebetulnya Manusia akan kembali kepada Harta yang real Yang liquid Yang berlaku Yang dimanapun diterima Gak ada manusia di dunia ini Yang menolak Yang tidak menerima emas Yang tidak menerima emas Bener ya Kita sangat takut banget Tama uang Kita takut banget Termasuk Kita takut melakukan sesuatu Karena takut rejeki kita diseretin Gitu kan Wah kok saya Kalau saya ngelakuin itu Saya gak dapat rejeki nih Saya bisa dipecat dari pekerjaan Gitu kan Ya uang semua itu kan Ketakutan akan Uang itu gak hadir di dia Menjadi sebuah ilusi yang kayaknya Jadi momok yang menakutkan Jadi seperti Tuhan baru Bener juga Ya karena gini Ketika manusia itu yakin Dalam bahasa kita bertauhid Bahwa Allah lah yang menjamin Semua Dalam konteks ini Rezeki, harta Ya kan Maka kita akan seperti binatang melata Yang dalam Al-Quran itu Tidak akan ada rasa sedikitpun Keperluan untuk nyimpan Untuk nabung Gak ada Kalau kata orang Jawa Ada hari ada nasi Ono tino Ono upo Ya kan Kamu hari ini hidup Hari ini kamu pasti dapat rezeki Gitu Nah Ini yang kemudian hilang Jadi sistem riba ini Sistem uang fiat ini Bisa berlaku Yang pertama kali dilakukan adalah Menghilangkan tawhid Orang Keyakinan bahwa Tuhan itu bersama kita Kebergantungan Kebergantungan pada Tuhan itu Itu yang dihapus Maka kemudian Betul Mas Ari bilang Uang inilah yang menjadi Tuhan sekarang Seolah-olah Kita ditentukan hidupnya Oleh uang Kalau gak punya uang Gak bisa hidup Kalau kita gak punya asuransi Betul Besok sakit Betul Nah jadi Jadi memang yang paling basic itu Apa namanya Kalau kita bicara secara Ruhaniah gitu ya Yang akan menghapus riba Adalah ketika tawhid sudah kembali Ini Ini Apa Bukan sebuah Apa Perbincangan Kalau gak ngebuka folder di kepala ya Memang ada sesuatu sel-sel yang biasanya Pola yang sudah selama ini kita Yakini Ternyata Ini sebuah sudut pandangan berbeda nih Nah ini menarik justru Saya suka dengan Tipe obrolan yang Tiba-tiba ada satu halbar Yang saya temui disini Nah Menarik disini Di depan Ustaz ini ada beberapa hal Yang kayaknya kita juga jadi Pengen tau Ini berarti buku Tuliskan Ustaz Iya betul Jadi ini satu buku yang judulnya Euphoria Mas ya Jadi kalau anda mencari Buku yang menjelaskan Tentang emas dan perak Paling komprehensif ya ini Berarti lebih detail di depan kita Oh sangat detail Sangat detail Termasuk sejarah mata uang Sejarah hilangnya emas dan perak Dan banyak yang ditahan Nama Ustaz yang dituari Di obrolan ini saya tahu ya Mungkin bisa dibaca disini Iya Di buku Euphoria Mas ini Dan yang kedua ini Madu ini Sebagai satu contoh ya Bagaimana kita bisa memulai Kembali kepada fitrah itu Kalau anda punya produk Apapun produknya Nyatakan bahwa produk saya ini Boleh Atau saya lebih senang Dibayar dengan emas atau perak Jadi madu rihlah ini Selain ya tentu ini Madu yang berkualitas Dan sebagainya Kita mulai mengintrodusi Ya kita kan kemarin Semua banyak yang tahu Ada pasar mu'amalah itu kan Nah Itu yang bisa kita lakukan Yang punya produk Nyatakan bahwa produk saya Boleh dibayar dengan emas dan perak Oh Jadi teknis Cara mu'amalah itu bisa? Bagaimana mengidarkan Mas dan perak Selain dari zakat Adalah yang terbaik Di perdagangan Boleh ditukar loh gitu ya Ditukar Berarti gak ada dong ini Di toko online Ada 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 Kita kan dual system Tadi yang saya bilang Kalau kita Masih mengikuti sistem yang berlaku Ya kita ikuti Nah Tapi di pasar-pasar mu'amalah Di kiosk-kiosk kita Ya ini Lebih senang kita Tukar dengan mas dan perak Jadi menjalankan Sebuah proses Sesantai mungkin Betul Masya Allah Luar biasa Dan tentunya juga Banyak sekali edukasi Mengenai hal itu Di episode kali ini Ini produknya namanya Rihlah 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 Multiflora Honey Bisa didapatkan Mungkin bisa Follow Sosial medianya Ustaz Apa sosial Ya ada Mu'amalah Mu'amalah Tijariah Mu'amalah Tijariah Instagram Di Instagram Di TikTok juga ada Namanya Pustaka Adina Pustaka Adina Ini penerbit Buku ini Ya betul Wah ini menarik Teman-teman ya Kadang-kadang Kita bisa menemukan Satu Golden Tracer Dari tempat-tempat Yang kita juga Terima kasih nih Waktunya Ustaz Sama-sama Hati ke tempat ini Insya Allah mudah-mudahan Kita akan ada perbincangan lainnya Ya Insya Allah Ya mungkin kita akan Bahas di Apa Dengan Topik yang berbeda Atau juga masih nyambung Dari sini Atau mungkin dari Komen Atau juga mungkin Tanggapan dari teman-teman Yang subscriber kita Mau bertanyakan sesuatu Bisa kita Ini Diskusi terbuka Teman-teman semuanya Dan kita membuka Segala masukan Teman-teman semua Selalu dirasa Kita ini bermanfaat Mohon gue silahkan Disicara sebanyak-banyaknya Ketemen kerabat Atau siapapun Yang Apa Teman-teman kenal Dan Alhamdulillah Hari ini Terbuka ya Ibaratnya bagaimana Ketergantungan kita Terhadap sesuatu yang Bisa dibilang Ini lah Tukar sekarang ini Berarti kita tuh Mudah-mudahan Memandang Uang itu Nggak menjadi sesuatu Yang harus kita Ngoyo Atau bagaimana Tapi manfaatnya Yang kita Perbesan Terima kasih Untuk menyaksikan acara ini Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu